Intro Memperingati usia ke-16 tahun, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikas Bakti Usada Mulya Madiun menyelenggarakan BHM Fest di Senatalis 16 tahun 2022 dengan acara puncak jalan sehat pada Sabtu 22 Oktober 2022. Kegiatan yang turut dihadiri Wali Kota Madiun itu berlangsung semarak dan meriah. Setiap prodi menampilkan kostum dan penampilan terbaik mereka di depan Wali Kota Madiun Maidi. Peserta tampak atusias mengikuti rangkaian kegiatan jalan sehat. Meskipun rute yang diambil cukup jauh, namun tidak menurutkan semangat mereka untuk berjalan hingga lokasi finis. Selain bertujuan menjaga kesehatan jasmani, jalan sehat tersebut merupakan bagian dari kegiatan silaturahim antar mahasiswa, dosen, masyarakat sekitar hingga pemerintah daerah setempat. Dengan demikian diharapkan akan terjalin persatuan yang lebih erat dalam mendukung kemajuan Stikas BHM Madiun sebagai perguruan tinggi swasta kesehatan terbaik di Karisidenan Madiun. Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi terhadap kemajuan dan keunggulan yang telah dikorangkan oleh Stikas BHM Madiun. Meski begitu, orang nomor satu di Kota Pendekar itu berpesan supaya Stikas tidak cepat puas. Salah satunya dengan terus berinovasi dalam segala bidang. Juga menambah produs sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar saat ini. Untuk itu, fasilitas penunjang bakal disiapkan oleh pemerintah daerah agar masyarakat semakin nyaman karena keberadaan kampus akan menarik mahasiswa dari luar Kota Madiun sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian. Bisa senang sekali bahwa Kota ini punya Stikas yang kualitasnya bagus. Artinya, lulusan-lulusan sudah tidak diragukan lagi. Lulusan yang tidak diragukan ini, makanya dari rumah sakit, dari mana saja silahkan. Lulusan Stikas, walaupun baru 16 tahun, tapi kualitasnya tidak besar. Harapan saya bahwa saya sudah pesan pada YASM ini dikembangkan. Salah satu pengembangan kodi. Sampai pengembangan kodi mungkin nanti menjadi istitif. Artinya bahwa Madiun ini akan menjadi kota pendidikan. Tetapi kota pendidikan ini hasilnya sangat yang diinginkan masyarakat. Jadi masyarakat menginginkan, rumah sakit menginginkan, yang kualitas sudah ada. Nah, disinilah bahwa SDM sebagai agen perubahan, Stikas ada di sana. Maka Stikas bisa ikuti perubahan hari ini. Saya sarankan, juga harus ikut merubah. Ikut merubah. Kalau ikut merubah, maka Stikas ini kesusahan akan di atas. Artinya, lembaga ini akan ikut merubah di mana pasar seperti apa, kualitasnya seperti apa, dia bisa menggunakan. Inilah yang kita harapkan dengan di Sonata Reskena. Memasuki usia ke-16, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikas Bakti Husada Mulia Madiun semakin memantapkan diri, menjadi salah satu PTS kesehatan unggul dan diperhitungkan di Jawa Timur bagian barat. 16 tahun berdiri, kampus Stikas Bakti Husada Mulia telah melahirkan ratusan tenaga kesehatan yang profesional dan mumpuni. Lulusannya bahkan tersebar di berbagai rumah sakit ternama, baik di dalam maupun luar Madiun. adalah satu momentum yang mana di tahun ke-16 ini bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih bermutu bagaimana yang sudah kami rancangkan untuk mengedepankan pendidikan tinggi, mengedepankan tridharma perguruan tinggi yang semakin berkualitas sehingga dapat mencapai lulusan yang juga berkualitas. Dan moto kami adalah profesionalisme adalah urat Madiun. Sehingga kita harus mencapai profesional yang sebenarnya profesional dan untuk bisa mampu berdaya saing. Ada rangkaian acara apa saja Pak DHUT 16 ini? Ya, kita ada berbagai rangkaian kegiatan yang dimulai pada hari ini. Tadi sudah dibuka, langsung mulai Pak Wali Kota. Alhamdulillah kesediaan beliau untuk berkontribusi terhadap pendidikan tinggi. Dan yang rangkaian kegiatannya adalah disamping dengan pembukaan ini nanti ada di minggu berikutnya adalah lomba antar mahasiswa, kemudian lomba antarsiswa. Kita mendatangkan dengan berbagai sekolah di lingkungan Madiun dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pacitan. Pada kesempatan itu disediakan hadiah utama sebuah sepeda motor dan puluhan hadiah menarik lainnya. Seperti kulkas LED TV, mesin cuci, kompor gas, kipas angin, sepeda dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sebagai puncak acara dilaksanakan malam inaugurasi. Mahasiswa pun menampilkan berbagai macam atraksi yang menarik. Acara pun ditutup dengan penampilan gestar Damaradi yang sukses menghibur mahasiswa stikas BAI Madiun dengan membawakan beberapa lagu andalanya. Tim Liputan, CTV, Madiun.